Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Bible Study pada malam hari ini. Kita sungguh sangat merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, lewat program yang saya berharap ini menjadi berkat buat kita semuanya. Hari ini kita akan mulai belajar dari kisah akhir hidup dari Sarah, ibu banyak bangsa. Dia adalah istri Abraham. Mengapa kita harus pelajari tentang kematiannya? Nanti kita akan temukan di dalamnya bahwa lewat kematian Sarah dan kuburan, di mana dia ditempatkan itu menjadi cikal bakal penggenapan janji atas tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Nah sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan terlebih dahulu. mengutapakan hadirat Tuhan supaya kita bisa dibuat mengerti sejelas-jelasnya firman dan sabdanya untuk kita renungkan dan kita lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, engkau Allah yang memberkati kami anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu, merendahkan hati kami untuk meninggikan engkau, Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurah Bimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, memengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurah Bimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, memengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir, ku menutup mata. Ku tetap setia, ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan makota kehidupanku. Ku tetap setia, untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai akhir, ku menutup mata. Ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan makota kehidupanku. Ku tetap setia, untuk melayanimu. Sampai akhir, ku menutup mata. Ku tetap setia, ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan makota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, untuk melayanimu. Ku tetap setia, untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, untuk melayanimu. Ku tetap setia, untuk melayanimu. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Syukur kami Ku tak membawa Apapun juga Saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Saat ku kembali ke suruhan Ku tak membawa Apapun juga Saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Saat ku kembali ke suruhan Inilah yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau taat dan setia Padamu Bapak Kemana pun ku bawa Hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran Sampai selamanya Ku tak membawa Ku tak membawa Apapun juga Saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Pada akhirnya Saat ku kembali ke suruhan Inilah yang ku punya Inilah yang ku punya Hati yang menyembah Hati yang menyembah Hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran Sampai selamanya Sampai selamanya Dalam roh dan kebenaran Sampai selamanya Terima kasih Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Inilah hidup kami Yang mau taat dan setia Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Engkau sungguh baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Buat anugerahmu Inilah kami Tuhan Anak-anakmu Yang memiliki hati hamba Untuk mau dibentuk Menjadi becana yang indah Yang mau taat dan setia Sampai kami dipanggil Untuk menerima mahkota kehidupan Terima kasih Bapak Terima kasih untuk kebaikanmu Terima kasih untuk kasih sayangmu Sebentar kami akan Dan merenungkan firmanmu Dan merenungkan firmanmu Belajar kembali Tentang sabda Tuhan Kami percaya oleh terang kuasa roh kudus Maka kami akan dibuat mengerti Kehendak Allah dalam hidup kami Terima kasih Bapak Urapi kami semuanya Urapi hambamu Menyampaikan Pembelajaran firman Tuhan Pada malam hari ini Dengan bahasa yang sederhana Namun penuh kuasa Supaya kami semuanya diberkati Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Mari yang siap belajar Sama-sama kita katakan Amin Baik saudara Kita akan buka Alkitab kita Di dalam perjanjian lama Kita sampai kepada Kejadian pasal yang ke 23 Perjanjian lama Halaman sekitar 21 Ada 20 ayat Nanti beberapa saja yang kita baca Dan kita akan mendapatkan berkat Dari apa yang kita pelajari Demikian firman Tuhan Saya bacakan mulai ayat 1 Sarah mati Dan dikuburkan Sarah hidup 127 tahun lamanya Itulah umur Sarah Kemudian matilah Sarah Di Kiriat Arba Yaitu Hebron Di Tanah Kanaan Lalu Abraham datang Meratapi Dan menangisinya Sesudah itu Abraham bangkit Dan meninggalkan istrinya Yang mati itu Lalu berkata kepada Bani Hed Aku ini orang asing Dan pendatang diantara kamu Berikanlah kiranya Kuburan milik Kepadaku Di Tanah Kamu ini Supaya kiranya Aku dapat Mengantarkan Dan menguburkan Istriku yang mati itu Bani Hed menjawab Abraham Dengarkanlah kepada kami Tuanku Tuanku ini Seorang Raja Agung Di tengah-tengah kami Jadi Kuburkanlah istrimu Yang mati itu Dalam kuburan kami Yang terpilih Tidak akan ada Seorang pun dari kami Yang menolak Menyediakan kuburannya Bagimu Untuk menguburkan Istrimu yang mati itu Kemudian Bangunlah Abraham Lalu sujud Kepada Bani Hed Penduduk negeri itu Serta berkata Kepada mereka Jika kamu setuju Bahwa aku Mengantarkan Dan menguburkan Istriku yang mati itu Maka Dengarkanlah aku Dan tolonglah Mintakan Dengan sangat Kepada Efron Bin Zofar Supaya Ia memberikan Kepadaku Gua Mahpela Miliknya itu Yang terletak Di ujung Ladangnya Baiklah itu Diberikannya Kepadaku Dengan harga penuh Untuk menjadi Kuburan milikku Di tengah-tengah kamu Pada waktu itu Efron hadir Di tengah-tengah Bani Hed Maka jawab Efron orang Hed itu Kepada Abraham Dengan didengar Oleh Bani Hed Oleh semua orang Yang datang Di pintu gerbang kota Tidak tuanku Dengarkanlah aku Ladang itu Ku berikan Kepadamu Dan gua yang disanapun Ku berikan Kepadamu Di depan mata Orang-orang Sebangsaku Ku berikan itu Kepadamu Kuburkanlah Istrimu Yang mati itu Lalu Sujudlah Abraham Di depan penduduk Negeri itu Serta berkata Kepada Efron Dengan didengar Oleh mereka Sesungguhnya Jika engkau suka Dengarkanlah aku Aku membayar Harga ladang itu Terimalah itu Daripadaku Supaya aku dapat Menguburkan istriku Yang mati itu Di sana Jawab Efron Kepada Abraham Tuhanku Dengarkanlah aku Sepidang tanah Dengan harga 400 sikal perak Apa artinya Bagi kita Kuburkan sajalah Istrimu Yang mati itu Lalu Abraham Menerima Usul Efron Maka Ditimbangnyalah Perak Untuk Efron Sebanyak Yang dimintanya Dengan didengar Oleh Bani Head itu 400 sikal perak Seperti yang berlaku Di antara Para sodagar Demikianlah Ladang Efron Yang letaknya Di Mahpela Di sebelah Timur Mamre Ladang dan Gua yang di sana Serta segala Pohon di ladang itu Bahkan di seluruh Tanah itu Sampai ke Tepi-tepinya Diserahkan Kepada Abraham Menjadi Tanah Belian Saudara Gajibawai Tanah Belian Di depan Mata Bani Head itu Di depan Semua orang Yang datang Di depan Pintu gerbang Kota Sesudah itu Abraham Menguburkan Sara Istrinya Di dalam Gua Ladang Mahpela itu Di sebelah Timur Mamre Yaitu Hebron Di Tanah Kanaan Demikianlah Dari pihak Bani Head Ladang Dengan Gua Yang ada di sana Diserahkan Kepada Abraham Menjadi Kuburan Miliknya Nah saudara Apa yang kita baca Kita sedang membuat Sebuah Pengertian Mengapa Sampai Abraham Begitu Ngotot Pengen Menguburkan Sara Istrinya Yang dikasih ini Di wilayah Mahpela Atau Gua Mahpela Kita akan Belajar Tentang Kisah Kematian Sara Atau Ibu Bangsa Bangsa Besar Dan Pembelian Gua Mahpela Mengapa Hal ini penting Untuk kita Pelajari Karena Dari Pembelian Gua Mahpela Ini Akan Mendasari Atas Terjadinya Kepemilikan Tanah Perjanjian Bagi Keturunan Abraham Diawali Dengan Kematian Sara Dan Harus Dikuburkan Abraham Meratapi Kepergian Istri Yang dikasih Bahkan Sampai Menangisi Seorang Yang sudah Tua Umurnya Yang Memiliki Iman Sekuat Baja Dan Seperti Batu Karang Yang Teguh Ini Ketika Ditinggal Istrinya Menangisinya Saudara Saya Menemukan Bagaimana Seorang Pribadi Abraham Yang Seperti Ini Kehilangan Istri Yang Sangat Dicintainya Sara Sudah Mendampingi Dia Dengan Setia Dan Penuh Kasih Maka Hal Itu Wajar Kalau Abraham Merasa Kehilangan Namun Di Tengah Tengah Tangisan Yang Sedang Berlangsung Itu Ketika Abraham Sedang Bersedih Berduka Cita Ia Tidak Kehilangan Kendali Atas Rancangan Allah Terhadap Abraham Masih Ada Hal Yang Penting Yang Harus Dilakukan Abraham Yang Tidak Boleh Dilupakan Yaitu Apa Menyiapkan Penguburan Dan Menyediakan Pekuburan Yang Selayaknya Memang Kelihatannya Hanya sekedar Kuburan Saudara Sebuah Tempat Bahkan Gua Di Mahvela Wilayah Hebron Tetapi Sesungguhnya Ini Cikal Bakal Kepemilikan Tanah Perjanjian Kita Akan Pelajari Selanjutnya Hubungan Antara Kematian Sarah Dengan Gua Mahvela Itu Mengandung Janji Allah Umur Sarah 127 Tahun Dan Hebatnya Saudara Di Dalam Narasi Narasi Alkitab Tercatat Tentang Kematian Istri Istri Dari Bapak Bapak Leluhur Lainnya Yang Sangat Hebat Kita Tidak Menemukannya Saudara Tidak Ada Catatan Tentang Kematian Istri Istri Para Toko Iman Kecuali Sarah Artinya Begini Disebutkan Misalnya Ripka Mati Lalu Orang-orang Beriman Mati Istri Dari Siapa Mati Tapi Tidak Pernah Dikupas Hanya Sarah Yang mendapatkan Tempat Tersendiri Karena Dia Menjadi Ibu Bagi Bangsa Bangsa Leluhur Yang lain Tidak disebutkan Kecuali Kematian Sarah Ayat Atau Pasal 23 Ini Panjang Lebar Menguraikan Hal Tentang Kematian Sarah Membuktikan Membuktikan Apa Kehebatan Iman Sarah Yang berjalan Bersama dengan Abraham Suaminya Selama Sekitar 62 Tahun Dengan Penuh Kesabaran Dan Tanpa Keluhan Sarah Layak Mendapatkan Penghormatan Untuk Dikuburkan Sebagai Ibu Bangsa Dan Dia Mendapatkan Tempat Di Gua Mah Vela Hidup Sarah Tidak Mudah Beberapa Kali Ia Melakukan Kesalahan Namun Secara Garis Besar Ia Tetap Percaya Kepada Allah Sampai Akhir Hidupnya Karena Ia Menganggap Hanya Tuhan Yang Memberikan Janji Dan Tuhan Lah Yang Setia Sarah Layak Menjadi Teladan Yang Baik Bagi Semua Orang Percaya Abraham Sangat Mengasihinya Nah Sekarang Kita Melompat Ke Gua Mah Pela Ada Apa Di Gua Mah Pela Mengapa Abraham Tidak Mau Menguburkan Salah Di Pekuburan Umum Dimilik Orang Hed Tapi Bersih Keras Kekah Membeli Gua Mah Pela Untuk Menjadi Milik Pribadi Abraham Alasan Yang Pertama Sampai Saat Usia Tua Abraham Bersama Dengan Sarah Mereka Belum Sungguh Sungguh Memiliki Tanah Perjanjian Ini Sampai Sampai Dengan Usia Lanjut Bahkan Isaac Sudah Lahir Tetapi Dia Belum Betul Memiliki Tanah Perjanjian Jadi Pembelian Pembelian Gua Mah Pela Menjadi Di Area Pekuburan Itu Adalah Milik Abraham Karena Abraham Kadang Berpikir Melampaui Jamannya Abraham Punya Wawasan Melampaui Jamannya Janji Allah Tentang Keterunannya Sudah Pasti Tetapi Kepemilikan Tanah Belum Makanya Alasan Abraham Dengan Kegah Pengen Membeli Gua Mah Pela Itu Menjadi Landasan Iman Bagi Dia Dan Keturnannya Untuk Memiliki Tanah Perjanjian Itu Luar Biasa Dia Bukan Hanya Diurapi Tuhan Sebagai Nabi Dia Bukan Hanya Mendapatkan Janji Yang Kekal Dari Tuhan Tapi Pikiran Abraham Yang Meloncat Jauh Melampaui Jamannya Itu Memberikan Sebuah Pengertian Bahwa Aku Harus Memiliki Secara Sah Tanah Perjanjian Walaupun Dimulai Dengan Kuburan Itu Alasan Pertama Alasan Yang Kedua Mengapa Gua Mahpela Dijadikan Kuburan Bagi Sarah Dan Nanti Abraham Dan Yang Lain Lain Penguburan Sarah Di Gua Mahpela Tanah Perjanjian Itu Melambangkan Istirahat Yang Dinantikan Sudah Tiba Kelak Bangsa Israel Akan Dipimpin Keluar Dari Mesir Dari Tanah Perbudakan Melintasi Padang Gurun Sinai Menuju Tempat Dimana Mereka Boleh Beristirahat Mereka Menetap Di Tanah Air Mereka Sendiri Melalui Kuburan Sarah Abraham Ini Mengawali Meraih Tanah Perhentian Dari Allah Nanti Ketika Orang Israel Keluar Dari Mesir Kalau kita Sampai Kepada Kitab Keluaran Dipimpin Oleh Musa Untuk Masuk Tanah Perjanjian Di Perjalanan Berikutnya Musa Tidak Boleh Masuk Tanah Perjanjian Dilanjutkan Oleh Yosua Tanah Kanaan Itu Menjadi Tanah Tujuan Tanah Yang Dinantikan Oleh Bangsa Pilihan Ini Tanah Perhentian Dari Allah Makanya Tidak Salah Kalau Abraham Ngotok Menguburkan Sarah Di situ Kuburan Identit Dengan Tanah Perhentian Kekal Ini Makna Guamah Pela Di dalam Kisah Ini Nah Nah Kalau Di Ayat Yang Ke 20 Saya Bacakan Ayat 20 Ayat 20 Bilang Seperti Ini Demikianlah Dari Pihak Bani Head Ladang Dengan Gua Yang Ada Di Sana Diserahkan Kepada Abraham Menjadi Kuburan Milik Sekali lagi Kuburan Milik Alkitab Mengatakan Bahwa Satu-satunya Bidang Tanah Di Kanaan Yang Dimiliki Abraham Sebagai Pengenapan Janji Itu Tanah Kuburan Nanti Pada Jaman Yosualah Keterunannya Akan Menerima Sepenuhnya Tanah Kanaan Artinya Bukan Kuburan Saja Tapi Wilayah Pendudukan Pengenapan Janji Atas Tanah Perjanjian Dilakukan Dengan Cara Membeli Mahpela Ini Adalah Benih Benih Berkat Tanah Perjanjian Nah Sebagai Orang Percaya Seperti Abraham Kita Tidak Boleh Mengarahkan Hati Kita Hanya Kepada Urusan Urusan Binia Saja Tetapi Harus Menambahkan Tanah Air Surgawi Dimana Allah Telah Mempersiapkan Sebuah Kota Bagi Kita Itu Ibrani 11 Ayat 16 Seperti Abraham Mempersiapkan Gua Mahpela Bagi Sarah Untuk Beristirahat Di Tanah Perjanjian Ini Demikianlah Ini Benih Bagi Orang Percaya Kalau Engkau Pengen Beristirah Tenang Beristirah Di Tanah Perjanjian Kalau Dulu Wilayah Palestina Yang disebut Sekarang Israel Tapi Wilayah Perjanjian Kita Tanah Perjanjian Kita Adalah Surga Yang Mulia Dari Sini Kita Belajar Jangan Hanya Memikirkan Hal-hal Yang Sifatnya Duniawi Saja Pikirkan Juga Perkara-perkara Yang Surgawi Dunia Sementara Firman Allah Berkata Umur Manusia Ya 70 tahun Mungkin Sampai 80 tahun Tapi Lebihnya Apa Penderitaan Artinya Terbatas Pembelian Gua Mahpela Itu Melambangkan Bahwa Kita Akan Menempati Tempat Peristirahatan Yang Kekal Yaitu Surga Yang Mulia Ini Maknanya Saudara Dan Tidak Mudah Sebenarnya Untuk Mendapatkan Gua Mahpela Itu Tidak Mudah Kenapa Alasan Utama Karena Abraham Orang Asing Tidak Mudah Bagi Orang Asing Untuk Membeli Tempat Tetapi Abraham Mendapatkan Tempat Di Hati Orang Orang Hed Bahkan Tadi Katakan Tuanku Menyebut Apra Tuhanku Orang Yang Dihormati Mau Dikasih Gratis Orang Hed Menyediakan Gratis Bahkan Si Efron Tadi Yang Memiliki Gua Mempelang Udah Pakai Aja Tapi Walaupun Aku Orang Asing Yang Kau Hormati Kau Terima Tetapi Aku Harus Memiliki Secara Sah Dan Resmi Tanah Ini Kuburan Ini Gak Mudah Memang Tetapi Abraham Mendapatkan Tempat Di hati Orang Dengan 400 Sikal Perak Secara Sah Diberikan Tanah Milik Efron Itu Kepada Abraham Tindakan Ini Merupakan Perbuatan Iman Berdasarkan Perjanjian Hak Kepemilikan Tanah Perjanjian Dimulai Dari Kuburan Nah Mari kita Lihat Kalau Kita Belajar Tentang Mahpela Mahpela Itu Artinya Tanah Dua Lapis Tanah Dua Lapis Gua Ini Digunakan Sebagai Tanah Kuburan Bagi Keluarga Abraham Disitu Nanti Akan Dikuburkan Sarah Jelas Abraham Nanti Mati Akan Dikuburkan Situ Isaac Anaknya Dikuburkan Situ Ripka Dikuburkan Situ Leah Dan Yaakob Juga Akan Dikuburkan Situ Yaakob Namanya Diubah Jadi Israel Dikuburkan Di Gua Mahpela Meskipun Ya Dia mati Di Tanah Mesir Tapi Jasadnya Diusung Ketanah Kanaan Dan Dikuburkan Situ Bertahun Tahun Kemudian Ketika Generasi Musa Jadi Musa Menjadikan Tempat Dimana Tiga Bapak Leluhur Abraham Isaac Dan Yaakob Dikuburkan Sebagai Dasar Perjanjian Allah Dan Dan Inilah Landasan Atau Alasan Yang Pantas Untuk Eksodus Keluar Dari Mesir Untuk Masuk Tanah Perjanjian Karena Ada Tempat Peristirahatan Di Gua Mahfela Ini Pengertiannya Saudara Itulah Sebabnya Kenapa Bagi Orang Israel Gua Mahfela Atau Wilayah Yang Diberikan Kepada Tuhan Itu Sebagai Kampung Halaman Mereka Sekali lagi Luar biasa Pemikiran Abraham Sebagai Orang Asing Dia Pena Tinggal Liharan Pena Tinggal Di Urkas Dim Tapi Itu Sudah Tidak Bukan Kampung Halamannya Sekarang Kampung Halaman Abraham Dengan Keturunan Di Gua Mahfela Itu Di Tempat Peristirahat Di Tanah Kanaan Yang Penuh Dengan Susu Dan Madu Kalau Gua Mahfela Dan Tanah Kanaan Bagi Kampung Halaman Orang Orang Percaya Pada zaman Abraham Kampung Halaman Kita Adalah Yerusalem Yang Baru Yaitu Surga Yang Mulia Coba Sudara Pikirkan Hal itu Dari Peristiwa Ini Kita Belajar Sekarang Kampung Halam Namun Nanti Setelah Kita Tinggalkan Dunia Ini Dimana Kampung Kampung Halaman Kita Setelah Kita Keluar Sebagai Orang Asing Di Dunia Ini Kita Seperti Orang Asing Di Dunia Ini Kita Akan Kembali Kemana Kalau Abraham Dan Keturunan Sudah Jelas Ke Gua Mahfela Ke Tanah Perjanjian Ke Tanah Israel Yerusalem Yang Sekarang Ini Tapi Kita Sebagai Anak Anak Perjanjian Rohani Tuhan Kampung Halaman Kita Dimana Saya Mau Katakan Buat Kita Semuanya Jadikan Yerusalem Yang Baru Surga Yang Mulia Sebagai Tujuan Kita Untuk Pulang Kampung Yang Kekal Bersama Dengan Tuhan Dan Ketika Abraham Membeli Gua Mahfela Itu Tandanya Bahwa Tidak Ada Yang Gratis Tidak Ada Yang Cuma Cuma Tidak Ada Sesuatu Yang Sifatnya Hanya Segerar Pemberian Tapi Ada Harga Yang Harus Dibayar Sebagai Kepemilikan Sebagai Hak Milik Abraham Membayar Dengan Penuh 400 Sikal Perak Seperti Apa Yang Efron Katakan Demikianlah Kita Kalau Kita Pengen Pulang Kampung Ke Surga Yang Mulia Ke Yerusalem Yang Baru Ada Harga Yang Dibayar Ya Tidak 400 Sikal Perak Tidak Tetapi Pengertian Bayar Harga Artinya Saudara Dan Saya Harus Menyerahkan Hidup Kita Sepenuhnya Kepada Sang Pemilik Hidup Yaitu Tuhan Yesus Kristus Pelajaran Malam Hari Ini Membuat Kita Mengerti Sekarang Di Dunia Ini Kita Orang Asing Seperti Abraham Asing Di Wilayah Gerar Di Wilayah Orang Orang Di Luar Orang Israel Di Luar Orang Kanaan Dia Orang Asing Sama Seperti Kita Di Dunia Ini Kita Orang Asing Namun Puji Tuhan Abraham Memberikan Pelajaran Buat Kita Dia Membeli Tanah Itu Sebagai Kampung Halamannya Demikianlah Kita Memiliki Kampung Halaman Di Surga Yang Mulia Makanya Identik Antara Kuburan Dengan Kematian Jasmani Kuburan Memang Kematian Jasmani Itu Identik Sekali Disitulah Mereka Beristirahat Disitulah Mereka Tinggal Kekal Selamanya Maka Surga Yang Mulia Tempat Kita Tinggal Kekal Selam Selam Bersama Dengan Tuhan Yesus Kristus Mari Kita Renungkan Apakah Kita Sudah Merindukan Kampung Halaman Itu Apakah Pikiran Kita Sudah Menuju Ke Atas Sana Memikirkan Perkara Perkara Yang Di Atas Kalau Untuk Yang Sifatnya Sementara Di Dunia Ini Kita Berani Bayar Harga Harusnya Untuk Sesuatu Yang Kekal Kampung Halaman Yang Kekal Abadi Itu Kita Harus Lebih Lagi Berani Bayar Harga Teladan Abraham Dengan Membeli Gua Mahpela Supaya Kita Teladani Ada Harga Yang Harga Dibayar Ketaatan Kita Kesetiaan Kita Pengabdian Kita Pelainan Kita Itulah 400 Sikal Perak Yang Tuhan Nantikan Terima kasih Bapak Terima kasih Untuk Pembelajaran Pada hari Ini Ajar Kami Mengerti Sekarang Supaya Kami Memikirkan Perkara Perkara Yang Di Atas Tempat Peristirahatan Yang Kekal Kampung Halaman Kami Yang Kekal Yaitu Yerusalem Yang Baru Surga Yang Mulia Kalau Kami Belum Memikirkan Hal Itu Ya Tuhan Ampuni Kami Mulai Saat Ini Kami Akan Semakin Giat Lagi Melakukan Perkara Perkara Yang Benar Dan Memikirkan Perkara Perkara Yang Di Atas Berkati Kami Semuanya Berkati Anak Anak Yang Melihat Program Ini Semuanya Di Berkati Tuhan Bukan Hanya Sedang Mendengar Firman Tuhan Bukan Sekedar Belajar Tetapi Juga Kami Menjadi Pelaku Pelaku Firman Berkati Anak Anak Tuhan Berkati Kami Semuanya Yang Sakit Disembuhkan Yang Berbeban Berat Kelegaan Ketika Mereka Putus Asa Tuhan Berikan Pengharapan Yang Kuat Berkati Ekonomi Anak Anak Rumah Tangga Demi Rumah Tangga Diberkati Tuhan Usaha Bisnis Dan Pekerjaan Semuanya Dibuat Tuhan Berhasil Menjadi Kepala Dan Bukan Ekor Terima Kasih Bapak Kami Serahkan Kehidupan Kami Kedalam Tangan Pemeliharaan Tuhan Dan Sebelum Kami Berpisah Kami Siapkan Hati Kami Menerima Berkat Yang Dari Ban Kekasih Kekasih Kristus Arahkan Hatimu Kepada Tuhan Terimalah Berkat Kasih Anugrah Dari Allah Bapak Yang Berlimpah Limpah Di Dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Sus Kristus Dan Persekutuan Yang Menyertai Kita Semuanya Mulai Saat Ini Sampai Selama Lamanya Kita Diangkat Oleh Tuhan Di Awan Awan Yang Permai Bertemu Muka Dengan Dia Menikmati Kemuliaan Kekal Sampai Selama Lamanya Yang Diberkati Sama-sama Kita Katakan Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Dalam Pagar Perlindungan Kasih Tuhan Tuhan Yesus Memberkati